Kenapa Persib selalu dimusuhi? Format baru Liga Indonesia Berita klub Liga 1 Dan PSSI terlilit hutang Hai, Rio Rio Hotspot Lopers! Inilah Rio Rio Hotspot edisi kali ini Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya Mohon dukung channel ini agar terus berkembang Dan bisa memberikan berita-berita informatif Yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua Dengan cara klik subscribe Aktifkan notifikasi loncengnya Like, share, dan juga komen Dan inilah Rio Rio Hotspot selengkapnya Persib, Bandung Kenapa tim ini seolah-olah banyak sekali yang memusuhi Mulai dari federasi, operator, hingga klub-klub Liga 1 Lalu apa yang salah dengan klub ini? Padahal klub ini jarang sekali bertingkat atau mengusik tim lain Seperti contohnya Arema, Persija, Bayangkara, dan Ransel Gun FC Yang kabarnya pun tak suka pada Persib Bahkan kini Bali United pun tampaknya mulai tak suka pada Persib Padahal bos Bali United Peter Tanuri adalah kerabat dari bos Persib Glenn Sugita Bahkan Peter dan Glenn lah yang membangun Persib dan Bali United Begitu juga dengan Ransel Gun FC Pemilik Rans Raffi Ahmad yang notabene adalah pria asal Bandung Tapi lebih condong ke Persija dan Arema Apalagi dengan Bayangkara Dua tim ini selalu cekcok Baik dari atasan hingga bawahan Tak bisa dipungkiri Persib dan Bali United adalah dua tim terkaya saat ini di sepak bola Indonesia Namun Persib jarang sekali bertingkah Bahkan lebih sering dirugikan Padahal jika mau KKN, Ketua Umum PSSI adalah mantan Kapolda Jawa Barat dan juga asli Jawa Barat Ketua Umum PT Libe Ahmad Hadiya Nukita adalah pria asal Jawa Barat Tapi kenapa seolah-olah memadang Persib sebagai sandungan? Padahal faktanya Persib tak pernah protes jika terkena sanksi dan selalu membayar sanksi itu tepat waktu Mari kita lihat dari anggota SKO PSSI Adakah perwakilan dari Persib di sana? Ketua Umum Muhammad Iriawan adalah mantan anggota kepolisian Jelas condongnya ke Bayangkara FC Padahal ia adalah mantan direksi dari PT PBB Wakil Ketua Cucu Sumantri Kelahiran Bandung tapi mantan anggota Tadi Akatan Darat Tentu lebih condong ke Persikabu Iwan Budianto adalah CEO Arima FC Anggota Yoyo Sukawi PSIS Semarang Haruna Sumitro Madura United Drik Sopanit asal Maluku tentu lebih condong pada tim asal Sulawesi Hasnur Yadi Sulaiman Presiden Bartoputra Joni Rahman asal Pekanbaru Riau Peter Tanuri bos besar Bali United Son Haji mantan TNI AD tentu condong pada Persikabu Ahmad Riyad asal Malang tentu condongnya ke Arema Hasan Abdul Ghani asal Jakarta Hmm sudah bisa tetebak ya Yunus Nusi asal kelahiran Kalimantan Timur Jika jelas condongnya ke tim asal Kalimantan Dan yang terakhir adalah Vivin Cahyani Mantan Asprop DKI Jakarta Jelas disini hanya Iwan Bule dan Cucu Sumantri saja yang berdarah Jawa Barat Tapi dikelilingi orang-orang yang justru benci pada Persib saat ini Jadi wajar jika Persib selalu dinakali oleh petinggi-petinggi federasi ini PT LIB memastikan jika kompetisi Liga 1 musim depan akan berubah format Format itu kembali ke format semula yaitu Home Away Hal ini disampaikan Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita Format kompetisi musim depan kami inginnya Home Away Tapi masih kami bahas di PSSI Mudah-mudahan disetujui Ujar Ahmad Hadian Lukita Tentu ini angin segar bagi klub maupun supporter Dengan format Home Away ini Klub bisa lebih banyak dapat pemasukan Terutama penjualan tiket, penjualan jersey serta merchandise Apalagi kabarnya penonton sudah boleh ke stadion musim depan Ya penonton kami inginnya sudah bisa ke stadion musim depan Tentu ini akan dievolusi dulu hasil musim ini Jika oke ya berarti bisa kita jalankan Ujar Ahmad Hadian Lukita Jika format Home Away Otomatis tim-tim harus memiliki kandang atau stadion yang memadai Pasalnya PT LIB mengatakan stadion yang boleh dipakai Hanyalah stadion yang memiliki fasilitas lengkap baik sarana dan prasarana Jelas seluruh tim yang selamat musim ini hampir dipastikan memiliki stadion sendiri Kecuali PSM Makassar yang stadion Andi Matalatanya yang tengah dinonopasi Tapi bisa menggunakan stadion Glora BGH BB Lalu ada Persija Jakarta dan Bayangkara FC Yang kabarnya akan memakai Jakarta Internasional Stadium atau Glora Bung Karno Serta dua tim yang tengah promosi musim ini Yang ini Rans, Celagon FC dan Dewa United Yang kabarnya berebut untuk bisa mendapatkan Banten Internasional Stadium Untuk dijadikan markas utama Padahal sebelumnya Dewa United telah bermarkas di Tanggerang Yang ini di Indomik Arena markasnya Persita Tanggerang Usai kekalahan menyakitkan dari Madura United Persija Jakarta dibanjiri hujatan dan cacian oleh sejumlah supporter Bahkan dari supporter mereka sendiri Bukan hanya dari supporter rival saja Bahkan ada salah satu pebotoh mengatakan Fansnya kebanyakan ngurusin encipsi Dan berbagai komentar-komentar lain supporternya sendiri Tapi sindiran-sindiran ini dibalas oleh supporter Persija Di akun Twitter at Pribumi Jakarta Fans Persija justru menyirir Persib dengan tulisan Next jangan goblok, yang penting aman Untuk yang ngebet juara, semangat pada akhirnya kecewa Yang jika diartikan Persib semangat mengejar juara Tapi pada akhirnya balilah juaranya Lalu kemana Marco Simic? Tiga laga sudah tak dimainkan Bahkan di laga kontra Madura nama Simic tak ada dalam line-up Pelatih Sudirman mengaku Simic tak fit dan sakit pinggang Namun rumor yang beredar jika Simic telah diputus kontrak Dan sang agen tengah menawarkan Simic ke klub lain Di antaranya Borneo FC, PSS Leman, Persebaya, dan Persis Solo Simic sendiri justru mengunggah instastory sedang menyoroti tim Madura United Dengan captionnya, Simic menuliskan Ed, Jemerson, Sapir, dan Renan Silva Apakah ini indikasi jika Simic akan ke Madura United? Ketua umum PSSI Iwan Bule memastikan jika proses naturalisasi dan berkas Mark Klok telah selesai pada 20 April mendatang Dengan demikian, Klok bisa membela tim Nas Indonesia Memang selama ini Klok belum bisa membela tim Nas lantaran terganjala berkas yang belum disetujui oleh FIFA Iwan Bule memastikan jika Klok akan langsung bergabung dengan skuad tim Nas Indonesia untuk ajang SEA Games 2021 bulan Mei mendatang Ini artinya Klok akan meninggalkan Persib Tapi tak masalah, toh bulan Mei Persib tak ada jadwal Karena Liga telah usai dan baru akan dimulai lagi Juli mendatang Sementara Klok pun disinyalir akan terganggu konsentrasinya saat kontrak Persebaya nanti Pasalnya, Klok baru saja kehilangan handphone mahal miliknya Yaitu iPhone 12 Pro Max yang harganya sekitar 27 juta rupiah Bahkan Klok menuliskan di akun Instagram Instagramnya akan memberikan imbalan bagi siapapun yang berhasil mengembalikan handphonenya tersebut Sebuah perusahaan asal Belgia Target Eleven melayangkan gugatan pada pengadilan Arbitrase untuk olahraga CAS kepada PSSI Mereka menagih hutang kepada PSSI sebesar 47 juta USD atau sebesar 672 miliar rupiah PSSI mengaku hutang ini adalah hutang ketua umum PSSI yang lama yaitu Johar Arifin Hussein saat 2013 lalu Yaitu kerjasama PSSI dengan LPI untuk menyelenggarakan Liga Primer Indonesia Uniknya, setelah berganti-ganti ketua, hutang ini belum juga dibahas dalam rapat PSSI Hingga akhirnya pihak penggugat melayangkan sanksi pada PSSI Kasus ini membuat warganet curiga akan banyaknya sanksi denda dari komdis PSSI untuk klub dan pemain selama Liga 1 Apakah uang denda sanksi klub dan pemain ini untuk menutupi hutang tersebut? Jadi wajar ya jika Liga 1 musim ini banyak sekali settingan Ternyata PSSI butuh duit buat bayar hutang cuy Jelang lawan Persib Bandung, pelatih Persebaya Aji Santoso disinggung lagi soal akan bertemu kembali dengan David Dasilva Jika DDS diturunkan Persib di Liga Kontra Persebaya nanti Ini artinya DDS akan bereuni lagi dengan Aji Santoso Namun ketika disinggung tentang rumor jika Persebaya akan pulangkan DDS Aji Santoso kembali membantah dan memastikan tak akan rekrut DDS Pusing saya ditanya ini terus Saya kan pernah bilang, saya tak merekrut bintang, tapi saya cetak bintang Paham gak maksudnya? Ujar Aji Santoso Hal ini mengindikasikan jika nama-nama yang santer disukan akan ke Persebaya Seperti Marco Simic dan David Dasilva mungkin tak akan terrealisasi di Persebaya Jika Aji Santoso memang lebih memilih pemain-pemain baru yang akan diorbitkan Seperti Taisei dan Bruno Moreira Nah itulah tadi Rio Rio Hasport edisi kali ini Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia Dan pernak-perniknya hanya di Rio Rio Hasport Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Rio Hasport